Oke jadi Unload palop Unload palop itu terpasang Di Kontrol palop Di bagian atas Dan ada di bagian bawah Nah untuk bagian atas Dia letaknya di Sebelah kanan Ya ini sebelah kanan Dan Untuk bagian bawah Dia letaknya di bagian depan Nah ini Depan sebelah kanan Karena Di eskapator PC200 Strip 8 Itu memiliki 2 pompa Yaitu pompa depan dan pompa belakang Atau pompa 1 pompa 2 Sehingga Setiap 1 pompa aliran itu Harus memiliki unload palop Nah unload palop ini Kalau kita melihat Atau Ya melihat dari istilahnya Unload Yaitu Tanpa beban Artinya Palop ini berfungsi Agar Tidak terjadi Beban Di pompa saat Dalam kondisi Netral Nah Jadi Sebelum teman-teman Memahami Apa Apa itu Unload palop Maka harus teman-teman Tau Terlebih dahulu Sistem kerja Hidrolik sistem Di eskapator PC200 Atau di Komatsu Karena di dalam Basic hidrolik Ada OLSS Atau Open ya Circuit Open dan ada Circuit Close Atau CLSS Nah yang digunakan Di PC200 Strip 8 Itu adalah CLSS Sehingga Semua Spool kontrol palop Ketika engine running Dan pompa Bekerja Itu tertutup Nah Harapannya Agar supaya Standby Selalu Standby pressure Di kontrol palop Sebelum Spool itu Digerakkan Nah Akan tetapi Ketika standby Terus tekanannya Di spool Maka bisa menyebabkan Kerusakan pompa Nah disitulah Dijaga Yang standby Hanya 30 5 kg saja Harapannya Ketika awal Mulai menggerakkan Si silinder Nantinya Itu sudah ada Tekanan awal Yang mendorong Si silinder Nah Sehingga Lebih cepat Ketika pergerakan awal Dan kelihatan Lincah Nah Yang perlu Diketahui Bahwa ketika Unload palop Mengalami Kerusakan Ya Unload palop Mengalami Kerusakan Tentunya Pasti Hidrolik Low power Nah ini Salah satu Yang harus Dilakukan Pengecekan Ketika Mengalami Low power Seperti Apa Yang sering Terjadi Jadi Jadi ketika Kita lihat Unload palop Bentuknya Seperti ini Pada bagian Pada bagian Ujungnya Dan Bagian Belakang Nah Nah disini Ada O-ring Dan ada Backup Nah ini Berfungsi Untuk Menahan Tekanan Pompa Yang terjaga Sekitar 35 kg Nantinya Di bagian Dalam Sini Ada Spool Yang ditahan Oleh spring Dari arah Sini Itu Senilai 35 kg Sehingga Ketika Tekanan Pompa Sudah Mencapai Atau Melebihi 35 kg Atau 40 kg Maka Spool Yang di Dalam Ini Akan Membuka Dan Akan Terbuang Selebihnya Kesini Dia Akan Terbuang Kesini Nah Akan Tetapi Ketika Kontrol Palop Sudah Mulai Digerakkan Salah Satunya Maka Terciptalah Yang Namanya Loot Sensing Pressure Yang Nantinya Akan Masuk Di Lubang Ini Lubang Nantinya Lubang LS Dia Akan Mendorong Kesana Membantu Spring Di Dalam Yang Tadinya Dikalahkan Dari Depan Sehingga O-ring Ini Fungsinya Untuk Menahan Tekanan LS Dari Belakang Sini Jadi Backup Itu Harus Di Bagian Belakang Nah Tetapi Kalau Melihat Secara Langsung Supaya Ketika Melakukan Resilling Tidak Terbalik Antara Backup Sama O-ring Backup Itu Semuanya Harus Di Dalam Yang Putih Ini Kalau Yang O-ring Harus Berada Di Sisi Luar Pastikan Tidak Terjadi Kerusakan Pada O-ring Karena Kalau Mengalami Kerusakan Maka Tekanan Hidrolik Langsung Turun Sekitar 50% Nah Akan Tetapi Ada Cara Lain Yang Harus Dilakukan Ketika Untuk Menentukan Apakah Unload Palop Ini Rusak Atau Tidak Yaitu Hanya Ditup Bagian Ujungnya Sini Kalau Ditup Maka Itu Tidak Boleh Bocor Atau Tidak Boleh Lolos Angin Masuk Kesini Ya Karena Kalau Ditup Kemudian Bocor Maka Disitulah Harus Dilakukan Penggantian Unload Palop Karena Unload Palop Tidak Bisa Dilakukan Penyetelan Hanya Dilakukan Penggantian Kalau Spoonnya Sudah Cacat Maka Harus Diganti Oke Sekian Untuk Pembahasan Cara Pengecekan Unload Palop Dengan Cepat Semoga Video Ini Bermanfaat